Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengganti permaling Jadi kan mungkin di video sebelumnya ataupun di beberapa video sebelumnya itu teman-teman sudah lihat Tentang penjelasan saya di menu post dimana setiap kali postingan ataupun halaman yang kita terbitkan Ataupun kita tampilkan di halaman untuk pengunjung itu memiliki link link inilah yang nanti akan mempengaruhi SEO kita Caranya adalah ketika kita ingin mengganti si permaling tadi silahkan masuk ke halaman dashboard WordPress Kemudian pilih settings Nah di settings ini ada pilihan banyak ya Ada general, writing, reading, discussion, media, permalinks, dan privacy Nah kita masuk di bagian permalinksnya Nah ini ada keterangan ya Ada plain, day and name, month and name, numeric, post name, dan custom structure Nah kalau saya biasanya memilih yang post name Jadi setiap nama domain itu langsung maksud ke bagian postingannya Jadi kita nggak perlu lagi kasih embel-embel tambahan Seperti misalkan post garis miring ataupun archive seperti ini Dengan angka, nah ini nggak sih friendly kalau sudah pakai angka kayak gini Lebih bagusnya sudah langsung dengan nama postingannya Nah atau bisa menggunakan bulan seperti ini Cuman yang lepotnya ketika misalnya kita ingin mencari ataupun mengingat postingan yang cuma ingat judulnya saja Dan kita menggunakan versi yang month and name Tapi kita lupa waktunya makanya bakalan nggak terbuka link tersebut Makanya lebih bagus kita langsung masuk ke nama postingan ataupun judulnya Nah kalau ini sudah kita atur ke post name Tinggal klik save changes Tapi kalau misalkan teman-teman ingin custom istilahnya struktur dari si permalinksnya Tinggal di klik custom structure disini Nah ingat ya di bagian percent post name Ini merupakan variable bawaan dari si wordpressnya Kalau kita ingin menambahkan misalnya saya mau nambahin tahun di depan Tinggal klik saja di bagian yearnya ini Kemudian ingin menambahkan misalkan kategori Klik lagi kategori Jadi nanti formatnya itu adalah tahun kategori nama postingannya Oke Tapi kalau saya sih masih balik ke post name ini saja Nah kalau sudah kita klik save changes Oke Nah kemudian kalau kita lihat di dashboard Eh sorry di halaman depan Untuk pengunjung Link yang ini tadi Kalau saya klik Dia langsung ke format seperti ini ya Tidak ada lagi yang namanya Format ada bulan tahun ataupun tanggalnya Jadi langsung ke judul seperti ini Oke Jadi mungkin ini saja untuk setup Ataupun mengganti permalinks Di website berbasis wordpress yang kita miliki Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton